Halo selamat pagi Petsinta Tabu Lampot kita ketemu lagi di pagi di hari libur ini nah kali ini saya akan review mengenai jambu air dalhari saya ya jambu air dalhari saat ini di polybag 50 ya polybag size 50 pembibidannya okulasi atau sambung batangnya sudah sejempol kaki ya sejempol kaki jadi ini sudah pantas untuk dibuahkan jambu dalhari ini dari Sleman ya dari Sleman dan saya sudah ini punya saya yang keberapa ya kelima gak salah yang empatnya sudah sold out nah memang jambu dalhari ini warnanya eksotis merah ke gelap-gelapan gitu ya dan dia kalau rasanya luar biasa sangat manis apalagi kalau matangnya pas maksimal luar biasa rasanya saat ini ada waktu itu dua yang sudah berbuah ya langsung sold out ya memang butuh perawatan juga butuh perhatian juga ya nah termasuk tip sederhana membuang daun-daun jadi kadang-kadang tinggal saya sertakan daun yang tua daun yang ujungnya tinggal saya sertakan di ujungnya saja nah ini sih bagian dari trik-trik sederhana sih trik-trik sederhana kira-kira kira-kira seperti itu jadi kita buangin daun sebenarnya sih belum tua cuma kita sisakan daun yang paling ujung saja kemudian ranting-ranting susunya kita buangin dia sengaja yang bawah memang saya amankan biar karena memang saya sukanya yang pendek jangan sampai lebih lah dari satu setengah meter kalaupun nanti belum berbuah daripada saya pangkas saya buang mendingan saya cangkok saya rawat saya buahkan sendiri paling stratingnya seperti itu jadi saya coba pangkas-pangkas atau saya buang ya yang daun yang agak dibatang pangkal batang kira-kira seperti ini ya jadi saya buang yang berada di pangkal batang ya dalhari ini memang bagi para pecinta jambu air juga sangat diidolakan ya selain madu deli jadi jambu air lokal itu memang dalhari sama madu deli yang luar biasa banyak penggemarnya yang level-level menengah itu ya King Rose, Citra, Black Demon dan sebagainya atau kancing memang diatasnya lagi ada Kyojok, Taiwan Super Green, kemudian Siang Sui cuman memang level harganya masih tinggi karena memang mereka import ya import nah sebentar untuk level lokal Indonesia memang dalhari dan madu deli masih jadi primadona saat ini masih jadi primadona kira-kira seperti itu jadi apa namanya sangat direkomendasikan untuk ditanam bagi para pecinta jambu air ini ada ranting susu yang saling bertumpang tinggi nah ini juga diamanin jadi memang dalhari sangat dianjurkan memang kalau dibanding madu deli ya memang lebih cepetan madu dari tapi dari macam-macam sih apa persepsi orang cara memilih apa saya lebih suka yang mana dan bagaimana gitu nah tapi untuk dalhari memang ya boleh dibilang sekelas lah sama madu deli ya sama madu deli mungkin lebih cepat madu deli dalam proses berbuahnya cuma untuk dari sisi rasa ya semua punya keistimewaan masing-masing dalhari ini sedikit keras tapi kalau matangnya pas wah luar biasa rasanya manis sekali dan jambu air ini dari Jogja ya dari Jogja ini rencana kalau memang belum berbuah lebih dari satu setengah meter nanti saya saya cangkok saya budidaya sendiri saya coba rawat saya coba pancing terus agar cepat berbuah seperti apa bagaimana strateginya nah kira-kira seperti itu jadi bagi para pecinta tabu lampot khususnya jambu air dan ini jambu dalhari ini bisa ditanam di pot juga sangat direkomendasikan dari sisi kecepatan berbuah rasa dan sebagainya dalhari sangat recommended demikian review tentang jambu dalhari dari saya ya kita lanjut pada materi-materi berikutnya terima kasih ya selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi